Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah rampung menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu pada Rabu 17 Juli 2024. Pantauan di lokasi, petugas KPK membawa dua koper dari Balai Kota Semarang. Koper tersebut langsung dibawa menggunakan mobil dengan pengawalan ketat. KPK melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Semarang sejak pukul 9 pagi hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tak ada tanda-tanda pejabat yang dibawa oleh KPK, termasuk Wali Kota Semarang yang akrab di Sapa Mbak Ita itu. Wali Kota Semarang yang juga kader PDIP Kota Semarang tersebut terakhir terlihat saat menghadiri kegiatan di Gedung Gradila Bakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah pukul 8.30 pagi. Sampai saat ini, Ita belum diketahui keberadaannya. Padahal, mobil yang digunakan oleh Wali Kota Semarang perempuan pertama itu masih terparkir di Balai Kota Semarang. Terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan upaya penggeledahan di Balai Kota Semarang. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam perkara ini perbuatan tersangka diduga melanggar pasal pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Menurut Asep, KPK hanya menerbitkan satu surat perintah penyidikan atau sprindik meskipun perbuatan yang dilakukan diduga melanggar tiga pasal. Sebab, para pelaku dalam perkara merupakan orang yang sama. Karena itu, KPK tidak membagi perkara dugaan korupsi di Semarang ke dalam klaster-klaster yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!